Mbah Hiloh, padepokan Gus Idris heboh Karena apa? Karena pedang Julfikar hilang secara misterius Disini banyak netizen yang menuduh Karena saat ini yang buat onar Disitu siapa Mbah Loh? Kalau bukan, Mas Rai Nah, ini netizen semua berkata Ada juga CCTV, ini cuma saya belum tengok full ini Tapi siapapun pelakunya, Gus Idris ingin Ingin siapa yang ngambil ini akan dihukum secara syariat Islam Nambahilah, ini kembali lagi ke koncoy panjenengan ini Yaitu Mas Rai Mungkin nggak sih Mas Rai mengambil pedang yang sudah disimpan Disarungin sama kaca Mas Rai mengambilnya Ya, begini ya Kalau saya lihat sih Tidak mungkin ada musuh dalam selimut ya Dan kalau Ya, Rasulullah Menurut saya Tidak mungkin sih murid-murid dari Gus Amsuddin Yang mengambilnya Nah, ini semenjak kedatangan Mas Rai kesana Kok bisa hilang? Ada apa sebenarnya ini Mas Rai? Jadi ini ada juga Mbah Loh dugaan ke Arya Ke Arya ini Ya, dituduh sebagai pencuri pedang Ya, tapi ini masih dugaan sih Belum tahu pasti Mbah Loh Nah, apa sih gini Mbah Loh Dugaan netizen katanya ke Arya Ataupun ke Mas Rai ya Ini kalau ke Mas Rai ya Kita kenal Mas Rai Kenapa sih Mas Rai Sampai-sampainya Mengambil pedang itu Yang bukan haknya Dan bagaimana sih cara beliau itu ngambil Sementara masuk ke gerbangnya aja Dia sudah diusir Nah, itu dia Apa punya ilmu halimun? Halimun Ya, memang saya itu Bisa juga terjadi Karena ilmu-ilmu dari Kang Mahamas ini Banyak diturunkan dari Sama Mas Rai ini Mungkin dia bisa jadi Menyalahgunakan gitu ya Yang saya khawatirkan Nah, sebenarnya diajarkan oleh Kang Mahamas ini Ilmunya baik-baik Tinggal lagi Mas Rai-nya lah Untuk dibuat baik Atau untuk dibuat buruk Seperti itu ilmunya Oke, jadi Kalau saat ini Apalah alangkah baiknya Gini Mbah Hilo Kalau siapapun ya Kalau Mas Rai Tidak mungkin ya Karena pun Mas Rai Di pintu gerbang aja Dia sudah diusir Nah, ini dugaan ke Arya ini Mbah Hilo Apa tidak sebaiknya Dicek Mbah Hilo HP-nya itu Jangan-jangan nanti ada chat-chat yang Memang Ada transaksi Atau malah si Arya ini Berkomplot nih Sama Mas Rai Nanti pendangnya tiba-tiba ke Mas Rai Iya Itu Bagaimana Mbah Hilo? Jadi begini Ya, kita selidiki saja gitu Lebih dalam gitu Mas Rai Sebelum dia Kembali ke Daerah Kampungnya ya Atau daerah Medan gitu Atau Sumatera gitu ya Nah, itu diperiksa lagi gitu Mungkin bisa jadi Dia menggunakan Halimun Untuk memasuk Mengambil pedangnya Dari Gus Idris Nah, itu Jadi Sebelum Dia mau berangkat itu Disotop dulu Diperiksa dulu Ada enggak Nah, itu Mungkin waktu ngambilnya Tidak kelihatan Ketika nanti sudah di luar Bisa jadi nanti Kepergok itu Apa yang dipegang dia Ya, tapi pun Kalau kayak gini Ambel loh Secara CCTV Dia enggak terbukti Karena itu Halimun Tidak mampu mendeteksi Seperti itu Iya, kalau kayak gini Kan santri-santrinya Gus Idris Itu kan berarti Menuduh tanpa bukti Ambel loh Iya Berarti kan Salah juga kita Berarti menjelekkan Nama baiknya Baik itu Mas Reh Ataupun Arya Ya Ini gimana ini Ambel loh Ya, nanti Gini sajalah Kalau memang Mereka masih kewalahan Nanti saya akan Turun tangan Untuk mencari tahu ya Sahabat dekat ini Mas Reh ini Akan saya pereksa Apabila nanti Terbukti membawa pedang itu Nanti akan saya kembalikan Kepada Gus Idris Itu saja Iya Tapi kan awalnya ini Kan Mbak Elo Kita kembali lagi Mbak Elo Ya Bahwasannya Ini semua Pendepokan Gio Gus Idris Terjadi keonaran Karena pasca Kedatangan Mas Reh Ya, iya Ini Mas Reh ini Kok asik-asik membuat Onar saja ini Nah, nanti Sempet Masih ini murka Nanti bisa kacau ini Oke, oke, oke Gini Mbak Elo Banyak netizen yang bilang Ya Coba langsung saja Bawa CCTV-nya ke polisi Bawa orangnya langsung ke polisi Gitu Contohnya kayak si Arya Atau si Mas Reh ini Langsung dibawa ke polisi Terkait hilangnya Pedang Julfikir tadi Mbak Elo Ya Undang Julfikir tadi Maksudnya Ya Kalau Kibat ke polisi Itu barang bukti Tidak ada Ya ribet juga Saya rasa Nah, karena Tidak ada yang Untuk di Macam mana ya Untuk di Barang bukti tersebut Itu tidak terlihat Gitu Jadi Janganlah buru-buru Kesana Sebaiknya Dicegah dulu Mas Reh itu Dijumpai kembali Diperiksa Oke Tapi Mbak Elo kan Kenal dekat Mas Reh Mas Mbak Elo Menuduh Mas Reh sih Nah, ini Dulu saya tahu Dia orang baik-baik Gitu Belakangan ini Gak tahulah Mungkin karena dendam ya Dendam Seperti itu Entah ada Karena Seperti Apa ya Karena dia pun Dijelek-jelekkan Atau bagaimana Jadi timbul Emosi dia Itu bisa juga Jadi Terjadi seperti itu Gitu Jadi kalau Mbak Elo masih Menaruh Kecurigaan Enggak Selain Mas Reh ini Atau Tidak mencaruh Menaruh Kecurigaan Sekali sama Mas Reh Ya Saya sih Ada Menaruh Kecurigaan Terdapat Mas Reh ini Keonaran Keonaran Disitu Membuat Geger Membuat Heboh Di Padepokan Itu Iya Arya Apa gini Mbak Elo Arya sama Mas Reh itu Kong kali Kong Akan Menghancurkan Gus Idris Itu Gimana Melo Ya Itu Nah Itu dia Takut Saya Belang Di awal Bisa Jadi Seperti Takutnya Ada Kong kali Kong Dari Mereka Berdua Reh Gak Bisa Masuk Kedepokan Mengatur Siasat Dari Dalam Yang Jadi Seperti Itu Jadi Harus Gimana Kita Dari Jauh Apa Yang Bisa Kita Buat Analisa Gini Aja Ya Tidak Nanti Kita Kalau Memang Ada Peluang Waktu Kita Jumpai Di Ini Kan Si Reh Tidak Bisa Masuk Kedalam Ya Tidak Dijinkan Nah Nanti Kita Jumpai Di Luar Si Mas Ini Apakah Ada Membuat Pedang Julpikar Tersebut Apabila Ada Nanti Langsung Saya Pegang Pedang Itu Saya Berikan Kepada Gus Idris Atau Dari Sini Kita Coba Untuk Melihat Secara Secara Kebatinan Nanti Saya Lihat Melalui Penterawangan Percuma Juga Kenapa Saya Belang Percuma Karena Kita Terawangan Juga Ilmunya Tinggi Tinggi Ya Gak Bisa Nembus Juga Kita Coba Nanti Semampu Mungkin Mana Kalau Mbah Hilo Merasa Mampu Berarti Gus Idris Lebih Rendah Ilmunya Dari Mbah Hilo Saya Rasa Tidak Karena Mereka Punya Ilmu Yang Memang Cukup Tinggi Bisa Jadi Mereka Belajar Dari Gus Idris Belajar Dari Mama Skaryo Guru Guru Besar Kemudian Dimanfaatkan Itu Untuk Kejahatan Nah Ujubillah Minjali Kan Kayak Gitu Mbah Ya Ilmu Sekuat Apapun Kalau Yang Namanya Untuk Kejahatan Itu Pasti Akan Sirnah Pasti Akan Bisa Ditaklukkan Menurut Mbah Seperti Itu Oke Tapi Ini Kita Belum Tahu Lagi Tanggapan Mama Skaryo Tiba Tiba Dengan Saktinya Gus Idris Yaitu Pedang Jul Fikar Hilang Tidak Tahu Siapa Yang Ambil Sisi Tipu Dibuka Juga Belum Jelas Siapa Jadi Begini Saja Buat Gus Idris Ini Nanti Saya Akan Menemui Mas Rai Untuk Meminta Ataupun Memang Kalau Memang Benar Benar Mas Rai Yang Membawa Nanti Akan Saya Beri Pelajaran Mas Rai Tersebut Walaupun Itu Sahabat Dekat Saya Oke 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 Mbak Allah Mungkin Gini Kita Sebagai Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Namanya Manusia Pasti Ada Kekilafan Apalagi Saat Ini Mas Rai Lagi Lagi Naik Nya Mungkin Mencari Popularitas Dan Tidak Tau Hilang Jati Diri Dia Yang Dulu Sebagai Seorang Yang Sabar Mbak Loh Ya Yaudah Tidak Komunikasi Dengan Beliau Nantinya Oke Mbak Loh Kita Doakan Juga Gus Idris Ya Semoga Kembali Pedang Julfikar Tersebut Nanti Akan Kita Bantu Iya Oke Terima Kasih Waktunya Mbak Loh